Halo guys, sudah jadi sultan? Mama Rita coret nama Nagita Slavina di surat warisan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Ibu dan Nagita Slavina, Rita Amelia memang dikenal sebagai mama celeb, yang tajir melintir. Keberadaannya di industri hiburan tak sembarangan. Ia pemilik dari rumah produksi Framerate yang mencetak banyak artis-artis top tanah air. Meski kekayaannya tak pernah disorot seperti sang anak yakini Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, namun ternyata Rita Amelia memiliki harta yang sangat melimpah. Dari kekayaan yang dimiliki tersebut, mungkin banyak orang yang mengira jika harta warisannya jatuh kepada kedua anaknya, yaitu Nagita Slavina dan Caca Tengker. Namun, siapa sangka jika warisan Mama Rita justru diberikan kepada sosok ini? Penasaran sosok siapa yang mendapatkan harta warisan Rita Amelia? Ya, bukan Nagita Slavina, sosok tersebut melainkan cucu pertama Rita Amelia yakini Rafatar Malik Ahmad. Hal ini diketahui dari vlog Rans Entertainment pada Juni 2018 lalu. Terlihat tengah berbelanja, Rita akhirnya mengungkap jika rumah produksinya akan diwariskan kepada sang cucu Rafatar. Tentunya tak diketahui pasti apakah ucapan Mama Rita tersebut merupakan lelucon atau hal yang serius. Namun, tanpa mendapat harta warisan dari sang Mama, Nagita Slavina sudah tajir melintir hingga dijuluki Sultan Andara. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys. sub indo by broth3rmax